Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah berencana melakukan penarikan utang untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp332,8 triliun. Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditarget sebesar Rp1.737,6 triliun. Selisih keduanya menyebabkan defisit anggaran melebar 2,41 persen dari produk domestik bruto menjadi Rp332,8 triliun, dari Rp296,7 triliun pada PBNP 2016. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution menegaskan, pemerintah akan menaikkan pembiayaan utang negara untuk mengatasi defisit anggaran tahun depan. Defisit tersebut tentu saja harus dibiayai dan untuk itu pemerintah akan menarik pinjaman sebesar Rp389,8 triliun. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap... ...akan berkoordinasi... ...dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jawa... ...biasa keuangan untuk membuat kebijakan yang lebih dalam mengenai penerbitan utang. Karena idealnya negara yang semakin maju... ...tentu dia memiliki kemampuan dari sisi financial sektornya, baik bank maupun non-bank capital market, bond market maupun non-bank financial institutionnya. Dia memiliki diversifikasi instrumen dan volume transaksi yang mampu mendanai kebutuhan... ...dan ambisi ekspansi ekonominya, baik yang dilakukan oleh korporat, private sektor, BUMN maupun government. Nantinya pengembangan usaha kecil dan menengah UKM dan usaha mikro kecil menengah... ...akan menjadi salah satu prioritas pembiayaan utang. Dengan begitu, akses pembiayaan pembangunan dan rencana investasi pemerintah dapat meningkat... ...sehingga realisasi rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman dan terkendali. Dari Jakarta, Terima Riani, Ade Permana, Metro TV